Intro Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami Damai Insaku Spesial Bulan Suci Ramadhan yang mengangkat tentang Islam Kafah Nah lantas bagaimanakah kaitan ibadah di Bulan Suci Ramadhan mampu membentuk pribadi Muslim yang Kafah Kiai Khalil Nafi silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahillazhi Kataba'alaikum bisyami syahri Ramadan La'anlakum tattaqun Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah Subhanaka ala ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Bapak Ibu sekalian Jemaah Masjid Al-Ikhlas Tadi Ustaz Gus Hayit 80 Ini IG-nya ada 80-nya Follow katanya Menyampaikan tentang Fisil Mikafah Masuk Islam secara keseluruhan Mengambil dari Syekh wa ba'azulili Syekh wa ba'azulili Bikuliyatihi la bijuziyatihi Masuk Islam Jangan setengah-setengah Jadi yang totalitas Jangan pas giliran Ada pembagian Sembako Masuk masjid Giliran ngaji Nggak datang Ini tapi nggak ada Di sini Giliran zakat Saya orang yang berhak Di mazakat Tapi ketika diajak Sholat Ntar dulu Itu namanya Orang separuh-separuh Ketika masuk Islam Ya sudah masuk Islam Keseluruhannya Jangan hanya ketika Enak masuk Islam Giliran tidak enak Ntar dulu Makanya Abdullah bin Salam Ini anak muda Yahudi Yang masuk Islam Ketika Nabi Hijrah Ketika Nabi Hijrah Dari Mekah ke Madinah Nabi Muhammad Dilihatnya Meriah Diterima oleh Orang-orang Madinah Abdullah bin Salam Anak muda Yahudi Pinter nih Orang ini Lalu dia Berlihat pada Wajah Rasulullah Wallahi la isa bi wajhin Kadha bin demi Allah Ini bukan Wajah pembohong Jadi ibu bapak Sekalian Tahu Mana Wajah orang jujur Mana wajah Pembohong Dari sini bisa kelihatan Mana wajah yang sering Tehajud Mana yang wajah Sering bangunnya Kesiangan Kelihatan Bisa kelihatan Mana yang wajah Ahli sorga Mana yang wajah Dekat-dekat neraka Coba lihat Kanan kirinya ibu Coba lihat Ini ahli sorga Ahli neraka ini Yang alisnya nyambung Yang gitu terus Ini agak deket-dekat neraka ibu Karena root terus Ketemu orang root Tapi kalau ketemu Ma orang lain Senyum Wajahnya ceria Itu orang ahli sorga Jadi bisa kelihatan Lihat kalau ada orang Yang songong itu Baperan itu Kan deket aja Udah gak enak Udah kayak neraka Dekat dia Mungkin suaminya Masya Allah Mudah-mudahan nanti Di akhirat gak bareng Kenapa? Di surga Di dunia aja Udah pusing gitu Ibu bapak sekalian Kalau kita masuk Mau masuk Islam Jangan setengah-setengah Latihannya Ramadan Madrasatun Insaniatun Di bulan Ramadan Jangan pas ketika lebaran Nah Dia ikut lebaran Puasanya Tidak Kita punya tradisi Bapak Ibu sekalian Tapi ASN dan pemerintah Katanya gak dilarang ini Kita punya tradisi Buka puasa Ber Kita tidak puasa Tapi bukanya bersama Yang ini yang perlu dilarang ini Gak ikut puasa Bukanya Banyakan Ini namanya Yang tidak visil Mekafa Giliran puasa Tidak puasa Giliran buka Lebih dulu Habisnya banyakan Maka saya bilang Kalau buka puasa Gak usah dilarang Gak usah lah Kenapa Puasa itu Tidak lagi Foya-foya Kan buka bareng Kayak disini Bahkan Kalau di daerah Kampung saya Ketika buka puasa Bersama Untuk silaturahim Ketika buka puasa Takjil dulu Solat Setelah solat Baru balik ke keluarganya Masing-masing Itu hampir tiap hari Di buncit raya Tempat mertua saya Begitu Tapi ada juga Yang foya-foya Maka yang dilarang Bukan buka puasanya Tapi yang dilarang Adalah foya Tapi kalau buka puasa Dilarangnya karena covid Gak masuk akal Kayaknya udah gak ada covid ini Kok covid datangnya pas Ramadan Di lain Ramadan Gak ada covid ini Ibu bapak sekalian Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Kita ingin masuk Islam Kafah Latihannya di Ramadan Karena pak Di bulan Ramadan ini Buak ibadah yang Paling murni Dan ikhlas Karena Allah Saat yang bersamaan Di bulan Ramadan ini Kita dilartih Untuk peka peduli Secara sosial Ibu bapak Ini implementasi Dari ilmul yakin Ainul yakin Dan haqqul yakin Sudah hafal semua Berhenti saya ceramah Sudah ahli ceramah Ibu bapak Ilmul yakin Kita dapat informasi Dari Allah Bahwa kita diperintah Untuk peduli Pada sesama Dan ikhlas Karena Allah Perintah dari Allah Jelas dalilnya Itu namanya Ilmul yakin Ibu bapak Tahu disitu Ada orang yang Tak mampu Ibu bapak Tahu ketika ibadah Harus karena Allah Itu namanya Ainul yakin Ketika ibu bapak Berpuasa Kan ibu bapak Tidak ketahuan Mana yang puasa Mana yang tidak Kecuali ngaku Puasa ini Ibadah yang paling ikhlas Karena tidak ada Unsur orang tahu Kecuali al Itu ikhlas Coba kalau kita Sholat Mungkin kalau ketika Jadi imam Bacaannya panjang Pas sholat sendiri Cepat Itu tanda-tanda Orang ria Karena Nabi Muhammad Mengajarkan Kalau jadi imam Itu sekedarnya saja Ketika sholat sendiri Berdiri selama Sampai kakinya Bengkak Tapi bukan karena Asam urat Tapi lama Memang berdiri Baca-bacaan panjang Sekarang sebaliknya Ketika jadi imam Lama Pas sholat sendiri Cepatnya Masya Allah Itu tanda ria Kedua ketika zakat Melibatkan orang lain Bisa ria Ketika haji Apalagi ada medsos Ijin Mau berangkat haji Berangkat Berangkat saja Ngapain izin Kalau izin ke atasan Ijin Mau berangkat omroh Berangkat-berangkat saja Enggak usah izin Kayak kita berangkat Sholat Jumat Kadang-kadang Ijinnya bukan izin beneran Tapi kadang-kadang Ria Nih saya mau berangkat omroh Itu hilang pahalanya Maka disebutkan dalam hadis Kutsi Setiap perbuatan anak Adam Untuk anak Adam sendiri Sholat, zakat Ya haji Itu ketahuan Puasa itu adalah Untukku Dan aku membalasnya Kalau yang lain dilipat-gandakan Sepuluh kali lipat Puasa Tampak tak terbatas Dilipat-gandakannya Kenapa? Karena keikhlasan Karena Allah Jadi Kamaliatul ibadatilillah Latihan ikhlas Paripurna Kalau kita nyombang Kepada yayasan Memberikan bantuan Ma'orang yatim Itu bukan pame Karena apa-apa Tapi karena Allah Itu latihannya Pada saat kita puasa Gimana ustaz Kalau banyak ada kita Pembagian Lalu ditampilkan di depan Biar yang lain ikut Nyombang Tapi kalau kita nyombang Udah gak usah beritahu Ikhlas Kita minta Apa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin orang yang kita bantu Malah tidak pernah Berbuat baik Kepada kita Itu juga adalah Ujian Apakah kita ikhlas Membantu atau tidak Sering Bapak Ibu sekalian Kalau minta harapan Dari orang yang dibantu Kadang-kadang itu malah kecewa Coba jangan minta Dari orang yang dibantu Tapi minta kepada Allah Yang kedua Bapak Ibu sekalian Kita dilatih oleh Allah Kepekaan sosial Kalau hanya informasi Pak Orang gak mampu Itu kelaparan Orang lapar Itu sakit Pak Sedih Melas Itu hanya informasi Ilmu Yakin Ketika melihat orang miskin Nyata ada depan kita Itu baru Ainul yakin Tapi kita harus merasakan Namanya ketika merasakan Itu namanya Hakul yakin Jadi kita harus merasakan Coba Kayak apa sih rasanya Pak Orang miskin itu Ya cobalah Kalau kita tidak makan Seharian ini Makanan masih ada Itu gak sesakit Gak sepedih Ketika kita tidak makan Tidak tahu sampai kita makan Kalau kita sudah merasakan Lapar Tidak peduli kepada orang Yang lapar Sudah keterlaluan Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian Kita dilatih oleh Allah Untuk menjadi Fisil Mikafa Mempraktekan Antara teori Antara informasi Apa yang disaksikan Sampai kita merasakan Di dalam Islam Antara ilmu Dan praktek Itu akan melahirkan Hikmah Hikmah Wama yu'tal hikmata Fakod utia khairan Kasiro Kalau kita bisa Praktekkan Antara teori Antara ajaran Dengan kenyataan Itu namanya Hikmah Kalau dikasih Hikmah oleh Allah Diberikan kebaikan Yang besar Apa itu hikmah Kata Ibnu Qayyim Al-Jawzi Disebutkan apa Fiklumayambawi Ala wajhimayambawi Fiwaktimayambawi Hikmah itu Bapak-Ibu sekalian Kita bisa mendapatkan Hikmah Kalau kita bisa Mengerjakan Sesuatu yang pantas Bukan hanya benar Tapi pantas Dengan cara Yang pantas Di waktu Yang tepat Kadang-kadang Bagus Baik Tapi waktunya Enggak tepat Momentumnya Enggak jadi baik Kadang-kadang Perbuatan baik Tapi caranya Tidak baik Kayak kita ingin Kebaikan Negor orang lain Malah jadi masalah Oleh karena itu Kita lahir hikmah Kalau bisa Mengerjakan teori Dengan prakteknya Dan latihannya Adalah puasa Terima kasih Kiai dan Pemirsa Yang dirahmati Allah Tentu saja Untuk melengkapi Tema bahasan kita Dengan tema Yang sangat menarik sekali Menjadikan pribadi kita Menjadi pribadi muslim Yang kafah Kita akan segera Jawab pertanyaan Pertanyaan Anda Selepas pesan-pesan berikut ini Daman Nusakien Bersemakan oleh Sarung Wadi Mor Tentu Sarung kita Tentu Sarung Wadi Mor